Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Hati-hati bagi anda Yang punya wajah tiba-tiba kusam Kemudian tiba-tiba banyak jerawat Yang kemudian kalau anda obati gak sembuh-sembuh Pakai produk, datang ke dokter Tidak juga sembuh-sembuh Dan ini terjadi bukan hanya 1-2 bulan Tapi bertahun-tahun Bisa jadi anda terkena gangguan Ain Ain itu apa? Ain ini tidak ada hubungannya Tidak ada kaitannya dengan gangguan jin atau sihir Ain itu murni pandangan mata orang Orang itu takjub dengan anda Karena kecantikan anda mungkin Orang itu tidak suka dengan anda Bisa menyebabkan terpancarnya Terlemparnya Ain yang kemudian membuat anda Rusak wajahnya Jerawatan yang terlalu berlebihan Nah ada beberapa indikasi yang lain Kalau misalkan anda ingin memastikan Apakah jerawat anda yang selama ini gak hilang-hilang Walaupun sudah ikhtiar pengobatan Merupakan pengaruh gangguan Ain Anda coba cek Apakah anda selalu sakit kepala Kemudian selalu sesak di dada Sakit di perut Kemudian anda yang selalu berkeringatan Terasa dingin padahal tempat itu panas Atau terasa selalu panas Padahal disitu tempatnya dingin Maka itu menunjukkan anda terkena Ain Maka penyebab Ain ini ada beberapa Yang pertama bisa jadi karena pandangan orang kepada anda Mereka tidak suka Mereka dengki Atau bisa juga Bagi anda yang selalu suka selfie Suka selfie kemudian menyebarkan video Atau foto selfie anda di medsos Makanya hati-hati Kalau anda kemudian mengeser Membagikan foto anda di medsos Harus ada Harus membaca beberapa zikir Ya setidaknya ketika anda sebelum mengupload itu Mengucapkan bismillah Kemudian jangan mengupload foto atau video Dengan niat pamer Untuk pamer kecantikan Untuk pamer harta Untuk pamer kedudukan Atau derajat Maka ini menyebabkan mudahnya Pengaruh Ain dan Hassan mengenai kita Terus untuk men-share video atau foto di medsos itu apa? Untuk memotivasi Jadi niatnya Niat memotivasi Niat berdakwah Kalau misalkan anda pakai hijab Atau anda mungkin pakai cadar Ya anda share ke medsos itu dengan tujuan apa? Supaya Kaum muslimah-muslimah yang lain Akhwat-akhwat yang lain Mengetahui bahwa Dunia hijab itu bukan dunia yang harusnya Cuma di rumah saja Karena batasan atau Tingkatan keimanan seseorang itu berbeda-beda Seperti itu Nah kemudian Cara penjegahannya itu tadi Anda selalu Membacakan zikir Khususnya Mungkin yang paling mudah adalah Mengucapkan bismillah saja Kalau kemudian Jerawat itu sudah Banyak Ya di wajah anda Dan wajah anda sekarang sudah kusam Maka lakukan pengobatan Nah pengobatan yang bisa anda lakukan Ada beberapa Yang pertama Senantiasa berwudu Dengan air yang sudah dibacakan Dengan doa-doa Anda ambil air satu ember Bacakan Al-Fateha Al-Ikhlas Al-Falak Dan An-Nas Masing-masing Tiga kali Kemudian anda Selalu gunakan air itu Untuk berwudu Yang kedua Bisa dengan minyak zaitun Kalau di rumah anda Punya minyak zaitun Anda bacakan Al-Fateha Al-Ikhlas Al-Falak Dan An-Nas Kemudian selalu anda Oleskan di Luka jerawat anda Setiap hari Dua-tiga kali Maka insyaallah Kalau ini rutin Maka gangguan-gangguan Ain Yang ada di Wajah anda Akan hilang Dengan izin Allah Yang ketiga Kalau anda punya madu Madu itu bisa digunakan Untuk masker Madunya Madu yang asli Anda bacakan dulu Al-Fateha Tiga kali Kemudian anda oleskan Di luka-luka Bekas jerawat itu Nah Karena madunya Sudah dibacakan Dengan ayat-ayat Rukyah Maka insyaallah Pengaruh-pengaruh Gangguan Ain Yang ada di wajah anda Akan hilang Dengan izin Allah Silahkan dicoba Silahkan dipraktekkan Bagi anda yang punya Pertanyaan Seputar gangguan Ain Yang ada di wajah Anda tulis di komentar Insyaallah Nanti akan saya jawab Dalam bentuk video Barakallahu'alaikum Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax